Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan Diberi semangat yang tinggi Dalam mengikuti pembelajaran PJOKA Di kelas 1 Berjumpa lagi dengan Pak Firza Sebelum kita menuju ke materi Anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu Angkat kedua tangan kalian Dan tundukkan kepala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yawmiddin Iyaka nahbudu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratul mustaqim Siratul lazina anhanda alayhim Uyililna hudubi alayhim Waladdaahol lina amin Rabbi fir liwali walidayya walil mu'minina amin Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabil muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidani ilma wa rasulah ni fahmah Wajal ni min ibadika soli amin Amin Selanjutnya anak-anak, marilah kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sayyidani ilhaiya walidia wal 수 biz Yaudira walidia walidia wa rasulah Ahri Allah practicing wanafasin wanafasin biadadikul lima lumina baiklah anak-anak untuk 5 teri di tema 6.3 dan tema 6.4 KD yang kita pelajari masih tetap sama yaitu mengenai pola gerak dominan sudah mengerti ya anak-anak pengertiannya pola gerak dominan pola gerak dominan adalah dasar atau landasan untuk semua keterampilan gerak oke anak-anak lanjut gerakan yang kita pelajari hari ini yaitu pola gerak dominan lokomotor atau berpindah tempat disini adalah contoh gerakan melompat ya melompat anak-anak yang pertama tolakannya menggunakan satu kaki kaki yang mana kaki yang terkuat yang kedua ketika mendarat dengan lompatan pendek anak-anak bisa menggunakan satu kaki tetapi kalau anak-anak mendarat dengan lompatan yang jauh atau dengan lompatan yang tinggi dianjurkan menggunakan dua kaki kenapa pak? karena kalau kita melompat jauh dan tinggi kita mendarat menggunakan satu kaki dikhawatirkan nanti kaki kita tidak kuat dan bisa membahayakan diri kita kita bisa cedera yang pertama dan yang kedua kita bisa terjatuh jadi kalau kita lompatnya jauh dan tinggi itu dianjurkan menggunakan dua kaki ketika mendarat menggunakan ujung kaki secara bersama-sama dan lututnya mengepir yang pertama langkah-langkah melewati rintangan gambar nomor satu lihat ya anak-anak ada seorang murid dan gurunya ini adalah tali siapkan tali karet yang kedua siswa berbaris untuk membuat antrean melompati tali karet jarak antrean dengan tali karet sejauh 2-3 meter yang ketiga salah satu menjadi tumpuan kaki yang lain melompat lebih dahulu jadi anak-anak berlari kemudian satu menggunakan satu kaki untuk menolak dan mendarat menggunakan satu kaki bisa kanan dan kiri yang keempat kaki kanan mendarat kembali di tanah disusul dengan kaki kiri jadi kalian berlari kemudian melompati karet bisa ya anak-anak biasanya kalau di sekolah sama Pak Firsad disuruh melompati kun yang warnanya kuning oran atau merah itu yang kelas 2 kemarin disuruh melompati kardus oke anak-anak perhatikan gerakan berikut gerakan kelinci kelinci ini adalah gerakan binatang kelinci dia menggunakan pola gerak dominan meloncat meloncat dan melompat beda ya anak-anak perhatikan sini dulu kemudian perhatikan juga ketika Pak Wisnu menirukan gerakan kelinci perhatikan gambar ini kemudian gambar yang selanjutnya anak-anak bersiap melakukan gerakan kelinci jadi anak-anak meloncat menggunakan kedua kaki melewati rimpangan ini seperti gerakan kelinci apa Pak perbedaannya melompat dan meloncat oke kita lanjut meloncat ya anak-anak meloncat sama melompat beda kalau meloncat tolakan menggunakan kedua kaki secara bersama jadi ketika menolak ke atas atau ke depan kita menggunakan kedua kaki secara bersama ketika mendarat gerakan meloncat menggunakan kedua kaki secara bersama dengan lutut mengempir jadi mendarat dengan ujung kemudian lututnya mengempir contoh gerakan meloncat yaitu menirukan gerakan kelinci dan kata itu adalah contoh gerakan meloncat yang beda ya anak-anak melompat dan meloncat kalau melompat tolakannya menggunakan satu kaki yang paling dasar membedakannya kalau meloncat tolakannya menggunakan dua kaki oke anak-anak selanjutnya yaitu ada kesehatan pribadi dan kesehatan lingkungan atau menjaga kesehatan pribadi dan kesehatan lingkungan kesehatan pribadi adalah kesehatan untuk diri sendiri sedangkan kesehatan lingkungan adalah kesehatan tempat tinggal kita menjaga kesehatan diri sendiri adalah dengan berolahraga Pak Wisnu mengajak anak berlari di lapangan sekolah anak-anak melakukan pemanasan terlebih dahulu lalu mereka bersiap untuk berlari setiap anak belajar sesuai abjad nama mereka mereka berlari kecil-kecil melewati garis yang dibuat mereka bersuka cita melakukannya jadi yang materi ini yang selanjutnya ini adalah menjaga kesehatan pribadi dan menjaga kesehatan lingkungan contoh menjaga kesehatan pribadi yaitu dengan berolahraga kemudian menjaga kebersihan tubuh kita menjaga kesehatan tubuh kita itu adalah contoh kesehatan pribadi kalau contoh kesehatan lingkungan menjaga kesehatan lingkungan yaitu menjaga sekitar tempat tinggal kita contohnya membersihkan lingkungan sekitar rumah kita membersihkan rumah kita membersihkan kamar mandi menyapu ya jadi lingkungan kita dipersihkan dijaga biar bersih dan sehat membuang sampah pada tempatnya itu adalah contoh menjaga kesehatan lingkungan dari sini anak-anak ada yang ditanyakan tadi kita sudah belajar pola gerak dominan yaitu berpindah tempat atau lokomotor tadi ada gerakan melompat dan meloncat kemudian yang terakhir ada materi mengenai cara menjaga kesehatan pribadi dan kesehatan lingkungan terima kasih anak-anak atas perhatiannya semoga ilmu yang disampaikan Pak Firza bermasok wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati